Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepala Seksi Kemahasiswaan Bapak Amiruddin, yang kami hormati, seluruh Dekan UIN Raden Fatah Palembang, dan yang kami hormati, seluruh para tamu undangan dan seluruh peserta forum grup diskusian WR3 atau Wakil Ketua 3 PTKIN se-Indonesia. Terima kasih. Kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat keluarganya hingga akhir zaman. Baiklah para hadirin yang berbahagia untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Elisma Harfiani. Kepadanya kami persilakan dan hadirin sekalian dimohon berdiri. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrohim. Terima kasih. 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 Alhamdulillah 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 Pada tiga, TKI HN, pada kesempatan kalian di Bota Palembang dapat melemparkan waktu yang ini maksimal sehingga beberapa kesimpulan-kesimpulan, hukusan-hukusan nanti bisa di dalam huti untuk pelaksanaan di depan. Terakhir ini terkait dengan persiapan perkemahan di Palembang, saya mengharisbawahi soal waktu pelaksanaan. Tentu kita ingin bisa melaksanakannya secara lebih baik, maka waktu pelaksanaannya kita lihat mana yang paling memungkinkan dilaksanakan secara optimal. Kalau sebelum lebaran, sebelum puasa itu sangat kaya-kaya waktunya, terguru-guru, maka mungkin saja nanti itu dilaksanakan setelah lebaran, bisa bulan Juni, Juli, atau sepuluh PBA akan berat-kali lebih baik. Berarti kalau sudah mesin PBA akan rekod juga untuk melaksanakan kegiatan dalam perkemahan ini. Yang lain yang sudah saya perhatikan bahwa kota Palembang ini kan sudah melaksanakan ASEAN Games, itu internasional. Mungkin bisa dipikirkan juga bagaimana perkemahan ini bisa meng-try banyak peserta-peserta dari negara-negara ASEAN. Saya pikir ada waktu memungkinkan untuk mengundang beberapa kampus yang pernah ditinjau kemarin, yang sudah dikunjungi oleh Bapak WR3. Nah, tentu Bapak WR3 pasti yang akan ada seorang saja gitu kan. Ya, coba, tentu mereka juga punya anu, voice code ini ya, pramuka ini, untuk ikut bersama melaksanakan perkemahan dalam rangka meningkatkan sinergi kerjasama antara bangsa seluruh, khususnya di wilayah Asia Budara. Mudah-mudahan apa yang kita siapkan dalam rangka perkemahan program perkemahan perangkat karya di tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di masa lalu terulang lagi, karena catatannya cukup berat juga kemarin di Indonesia itu ya. Ada penampilan penghibaran bendera-bendera, kelompok-kelompok tertentu, dan itu seperti rahsia, jadinya itu agak sedikit. Makanya saya yakin nggak kalau di palitan itu tidak seperti rial ya, kalau rio memang ada rentiknya di sini ya. Bagaimana di sana agak sedikit kita bukaan yang cukup panas. Rektornya saya sudah 100 kali di demo ya. Berapa-berapa? 50 kali ya. Saya sudah 100 kali, karena setiap di demo, Pak Rektornya kirim laporan. Ini demo lagi, ya. Jadi suka cuman Rektornya di demo sampai berduaan kali. Sekiranya dibikin yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah yang saya terima kasih Kepada Bapak Profesor Dr. Afzkal Salim GPMAG atas sabutannya Selanjutnya Kata sabutan Rektor Uwira dan Fatah Palemba Sekaligus membuka acara secara resmi Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Sirazi MAPHT Kami persilakan Terima kasih 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 Terima kasih